KPK baru saja menetapkan seorang Menteri sebagai tersangka, tentu ini bukan yang pertama. Tapi di sisi lain, sejumlah pihak menyatakan bahwa kewenangan KPK terus dikepiri lewat revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR RI. Melihat hal ini, masih optimis kah dengan pemerintahan saat ini? Oh, saya masih optimis. Kalau kita nggak optimis, tidak mungkin kita berjuang sampai detik ini. Kami sebagai warga negara Indonesia merasa sangat terkejut ya dengan adanya insiden ini. Kami berharap untuk ke depannya lagi lebih baik dari sekarang. Intinya untuk kami sebagai rakyat, intinya maksudnya untuk KPK dalam pemberantasan korupsi ini harus benar-benar bukti dan nyata. Jangan hanya OTT-OTT saja, tapi nyatanya ternyata tidak terbukti. Itu hanya kamuflase saja dan sepertinya itu juga hanya bohong gitu. Jadi makanya mereka yang masih bercongkol di sini, rasanya harusnya cepat segera keluar. Dan untuk para pejabat yang terbukti itu, itu memang harus tetap dilanjutkan. Dilanjutkan dan harus diproses dengan betul. Sedikit sih, karena banyak juga ya yang ketangkap korupsi kayak gitu. Tapi mudah-mudahan makin ke sini makin berkurang. Selama ini saya ikutin, KPK itu kan adalah lembaga independen tersendiri. Jadi kita percaya banget dengan KPK, bahwa KPK tidak ada intrik-intrik korupsi, intrik untuk membuat negara ini menjadi kacau begini. Tapi dengan adanya seperti begini, rakyat kan semakin tahu, semakin pintar mana yang benar, mana yang salah. Sehingga akibatnya ya beginilah. Dari hari Senin sampai hari Kamis ini saya ikutin, saya ikut di sini orasi bersama rakyat semuanya. Baru terbuka mata-mata, ibaratnya mata rakyat terbuka semua. Seperti apa tuh buka PKI yang sebenarnya? Oh masih? Kami sangat optimis untuk kemajuan negara kami, Indonesia. Oh sangat optimis. Jokowi itu benar-benar dipilih oleh rakyat. Sebenarnya agak kecewa juga ya sebenarnya. Cuman kan mungkin manusia ada salah dan benarnya, jadi kita lihat ke depannya aja mungkin seperti apa.